Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fitrianti, SPDSI, CGP Angkatan 3 dari SMP Negeri 4 Kelari akan memulai modul 3 pada modul 31 dengan judul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul 31A2 itu tentang pendahuluan isinya adalah surat dari instruktur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dilema etika berdasarkan 4 paradigma serta mendalami kecenderungan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menelandasi cara berpikir Anda selama ini yang berakibat kepada pengambilan keputusan yang Anda tentukan. Prinsip-prinsip apa yang selama ini Anda anun dalam pengambilan suatu keputusan? Setelah pengambilan keputusan diambil, perlukah kita menganalisis kembali keputusan-keputusan kita dan untuk apa? Bagaimana menguji pengambilan keputusan kita sendiri? Apakah keputusan tersebut sudah efektif atau tempat sasaran? Nah, harapannya proses pembelajaran ini dapat mengantarkan Anda menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik, berkualitas, dan mandiri. Semoga waktu yang telah Anda sisihkan ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan tentunya ilmu yang Anda dapatkan pada program pendidikan guru penggerak ini. Janganlah berjuang untuk menjadi orang yang sukses, namun berjuanglah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Albert Einstein Teruslah berjuang, bertanya, teruslah menggali, dan teruslah belajar. Capaian pembelajaran umum pada modul ini, secara umum, profil kepotensi guru penggerak yang ingin dicapai dari modul ini adalah mampu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. Dan kedua, mampu menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Dan mengaitkan nilai-nilai yang disepakati dari dan diakini dalam proses pengambilan keputusan dilema etika. Yang selanjutnya adalah dilema etika versus bujukan moral. Nah, pertama tujuannya adalah membedakan dilema etika atau ethical dilema dengan bujukan moral atau moral temptation mengidentifikasi jenis-jenis dilema berdasarkan empat paradigma. Yang kedua, memahami empat paradigma dilema etika dan membuat inferensi atau kesimpulan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian, prinsip pengambilan keputusan, memahami bahwa pada diri kita sudah tertanam prinsip-prinsip tanpa kita menyadarinya dan yang akhirnya menentukan kecenderungan seseorang dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mempertanyakan pemahamannya tentang ketiga prinsip pengambilan keputusan. Masih dalam alur eksplorasi konsep, terdapat forum diskusi, yaitu langkah menguji keputusan. Yaitu di sini, kegiatannya adalah menerapkan sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam situasi dilema etika yang dihadapi seseorang serta mendiskusikan langkah pengambilan dan pengujian tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Alur belajar yang ketiga adalah ruang kolaborasi, yaitu menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan empat paradigma, tiga prinsip dan sembilan langkah pengambilan dan pengujian dalam suatu tugas kelompok. Terima kasih. Terima kasih. Alur belajar selanjutnya adalah refleksi terbimbing. Yaitu refleksi dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah dilalui dan menggunakan pemahaman baru untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan. Terima kasih. 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 Di sini, para peserta pendidikan membuat kesimpulan atau sintesis dari pengetahuan modul-modul sebelumnya dan keterkaitan dengan modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. 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 Terima kasih.